Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini aku mau bagikan resep bolu marmer 2 telur yang hasilnya super lembut Kempus-kempus ini enak banget ya teman-teman Jadi yang enggak punya oven kalian bisa bikin bolu dengan cara dikukus Yuk langsung aja ke cara membuat Siapkan wadah kemudian masukkan 2 butir telur tambahkan 100 gram gula pasir dan 3 per 4 sendok teh SP Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi di mixer hingga putih kental dan berjejak Nah kalau udah kental berjejak seperti ini matikan mixernya Lalu tambahkan bahan kering disini aku pakai 150 gram tepung terigu Setengah sachet vanili bubuk Kemudian 1,4 sendok teh garam dan ini diayak biar tidak ada bahan yang bergerindir Tambahkan 130 ml susu cair Lalu mixer kembali sebelum dimixer ini kita aduk dulu biar tepungnya tidak berhamburan Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Sebentar aja ya teman-teman cukup sampai tercampur Selanjutnya matikan mixernya dan lanjut aduk menggunakan spatula Ini diaduk menggunakan teknik aduk balik Pastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata Tidak ada lagi cairan yang mengedap di dasar adonan Untuk tekstur adonannya ini sangat lembut Ketika diangkat adonannya akan turun perlahan dan membentuk lipatan seperti pita Selanjutnya kita bagi 3 adonannya sama rata Dan untuk mangkuk yang pertama ini adonannya aku beri pasta mocha Di mangkuk yang kedua adonan aku beri pasta coklat Dan untuk mangkuk yang ketiga ini aku biarkan original ya teman-teman Langsung aja kita aduk-aduk Pasta mocha dan juga pasta coklatnya sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur Selanjutnya siapkan loyang Disini aku pakai loyang tulban dengan diameter 18 cm Yang sudah aku oles menggunakan margarin tipis-tipis Selanjutnya masukkan adonan Disini aku masukkan yang coklat dulu ya teman-teman Untuk cara memasukkan adonannya kalian bisa perhatikan di video Ini tinggal kalian masukkan selang-seling aja ya Habis coklat kemudian mocha Nanti ditimpa dengan yang putih begitu seterusnya Sampai adonannya habis Nah ini sudah aku masukkan semua adonannya ke dalam loyang Selanjutnya mau aku beri motif Menggunakan tusukan sate dengan cara diputar-putar seperti ini Selanjutnya hentak-hentakan sebentar Dan kukus Untuk panci kukusan ini sudah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman Kukus kurang lebih selama 25 menit menggunakan api kecil aja Dan ini setelah 25 menit Bolunya udah mateng Cakep banget ya hasilnya mulus Selanjutnya tinggal kita keluarkan bolunya dari loyang Ini mudah banget gak lengket Masya Allah hasilnya cakep banget ya teman-teman Tuh kalian bisa lihat Mulus ya cakep Perpaduan dari Warna dan rasanya juga ini cocok banget Bisa kita tunggu hingga bolunya ini dingin dulu baru dipotong ya teman-teman Nah ini dia teman-teman hasilnya Bener-bener super montok Kelembut kempus-kempus ya Langsung aja kita potong Dan cobain bolunya Dari potongannya ini udah berasa kalau bolunya ini lembut banget ya teman-teman Nah ini aku perlihatkan dari dekat Tuh seperti ini Untuk serat dari bolunya ini lumayan rapat ya teman-teman Lumayan halus Bolunya lembut dan menul-menul Ketika aku belah Tuh kelihatan Lembut banget ya teman-teman Rasanya enak Manisnya pas Sampirannya juga cantik banget ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum